Buku pertama Pangeran Menjangan Karyat Sinung Bagian 20 Jadi dia sudah melarikan diri tanya Taihou benar Eh, Taihou, bagaimana kau bisa tahu apakah kau telah mendengar sendiri apa yang dikatakannya? Ya, dia sudah pergi jauh, jauh sekali, heto meter Taihou mendengus dingin, jadi pangkatnya pun tidak ia kehendaki lagi Kemana tujuannya dia, dia pergi ke, baru berkata sampai di sini, tiba-tiba sebuah ingatan melintas lagi di benak Xiaopo Karena itu dia langsung melanjutkan kata-katanya Katanya dia akan pergi ke, entah apa Taihsan Liok Tai, Cip Tai, eh, bukan Kalau tidak salah pet Taihsan, mungkin go Taihsan kata Taihou Benar, benar tiba-tiba Xiaopo berseru, memang benar gunung go Taihsan Oh, Taihou, kau seperti dewa yang bisa tahu segala hal apalagi yang dikatakannya tanya Taihou tanpa memperdulikan pujian orang Dia juga tidak sadar bahwa bocah itu sedang mempermainkannya Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, sahut Xiaopo Hanya, hanya, hanya apa tanya Taihou cepat Dia hanya mengatakan bahwa dia mengerti perasaanku Dan biar bagaimana dia akan melakukan sekuat kemampuan agar berhasil Walaupun dia akan dihukum mati, dia akan melakukannya apa yang kau pinta dia lakukan untukmu Tanya Taihou Ah, tidak apa-apa, Suwe Chong Kuan berkata padaku bahwa baginya Tidak memangku jabatan bukanlah persoalan dan dia juga dapat melakukan perjalanan tanpa uang sepeserpun Toh, kepergiannya ini bukan untuk setengah atau satu tahun Karena itu, aku telah memberikan uang kertas kepadanya sebesar 20 ribu tai Banyak sekali uangmu sindir Taihou Dari mana kau mendapatkannya semua uang itu aku peroleh dari orang lain sahut Xiaopo Aku mendapatkannya dari Kong Chiong, Song Go Tu Taijin Di dalam siang-siang tong juga banyak orang yang sering menghadiahkan uang kepada ku Taihou tahu jawabannya itu bukan bualan belaka Kau begitu baik Tanganmu terbuka lebar Wajar kalau Suwe Tong ingin membalas kebaikan hatimu Sebenarnya, apa yang kau suruh dia lakukan? Apa yang kau pesankan padanya? Tanya Taihou kembali hambamu tidak berani mengatakannya sahut Xiaopo Kau katakan atau tidak bentak Taihou garang Xiaopo menarik nafas panjang Dia masih membawa lagaknya seperti orang yang dipaksa keadaan Suwe Tong telah berjanji kepadaku Sahutnya kemudian Seandainya hambamu ini mati dicelakai orang dalam istana Dia akan menghadap Sri Baginda untuk membeber duduk persoalannya Sebenarnya, dia mengatakan bahwa dia akan menulis laporan dan akan dibawanya kemana-mana Dia juga berjanji setiap dua bulan akan mengadakan pertemuan denganku Agar, agar apa bentak Taihou dengan suara sinis tapi nadanya bergetar Agar setiap dua bulan sekali, aku harus menemuinya Bagaimana kel pertemuan itu tanya Taihou Setiap dua bulan, aku harus pergi ke Tianqio, kata Xiaopo Di sana aku harus menemui seorang, pria penjual bui-ibuli gula batu Aku harus bertanya kepadanya apakah dia menjual buli-buli batu akik? Mendengar pertanyaanku orang itu akan mengatakan bahwa harga sering cengnya seratus tel Aku harus bertanya mengapa harga itu demikian tinggi Orang itu bukannya menjawab tapi bertanya kepadaku Apakah aku sudah pernah pulang ke langit? Aku harus mengatakan padanya agar dia pulang ke rumah orang tuanya Dengan demikian aku akan menyampaikan kabarku kepada Sui Chong Koan Dalam waktu yang singkat, Xiaopo tidak menemukan jawaban atas pertanyaan Taihou tadi Karena itu dia mengubah sedikit ajaran yang dianjurkan oleh Tan Kinlem untuk bertemu dengan Citi Ancoan Hati Taihou tercekat dia tahu care itu sering digunakan orang-orang Kangowu untuk berhubungan dengan rekannya Dia jadi percaya tai kam cilik ini bukan hanya mengada-ada Semakin dipikirkan hatinya semakin ciut Dia tidak menyangka bocah cilik ini bisa membuat Sui Chong melarikan diri Tidak heran kalau Sui Chong menjadi ketakutan dan melarikan diri Juga tidak aneh kalau tujuannya Gotai San, yakni tempat di mana bekas kaisar kerajaan Cheng menyucikan diri Dalam waktu yang singkat, banyak sekali yang terlintas dalam benak Taihou Otaknya semakin wet, setelah lewat sejenak lagi, baru dia berkat lagi Bagaimana kalau dalam waktu dua bulan seperti yang dijanjikan lalu kau tidak datang mencari penjual buli-buli gula batu itu tanya Taihou kemudian Sui Chong Kuan mengatakan kepadaku bahwa dia akan menunggu sampai 10 hari lamanya Andai kata aku tetap tidak kelihatan Dia akan mempunyai dugaan bahwa aku sedang terancam bahaya atau kemungkinan sudah mati Maka itu dia akan memikirkan jalan bagaimana caranya agar dapat menghadap Sri Baginda untuk menyampaikan laporannya Sampai waktu itu, hambamu memang sudah mati, tidak ada urusan apa-apa lagi Namun aku tetap setia kepada junjunganku Aku sudah menyadarkan Sri Baginda agar penasaran dibalas dengan penasaran Permusuhan dibalas dengan permusuhan Sri Baginda tidak boleh sekali-kali diperdaya oleh orang jahat Dengan demikian hamba beserta Sri Chong Kuan sudah membuktikan kesetiaannya terdengar suara perlahan dari mulut Taihou yang seperti orang gerutuan Penasaran dibalas dengan penasaran, permusuhan dibalas dengan permusuhan Ya, itu memang bagus sekali Siopo tidak menghiraukan wanita itu Terdengar biasa akan menggumam seorang diri Selama beberapa hari belakangan ini, hamba akan tetap melayani Sri Baginda sebagaimana biasanya Hamba tidak akan membocorkan rahasia apapun Asal hamba tetap hidup dan bisa merawat Sri Baginda Urusan ini tidak nanti hamba bongkar sampai kapanpun juga mendengar kata-katanya Taihou agak lega sedikit Kalau benar demikian, kau memang baik hati Sri Baginda memperlakukan aku dengan baik Kata Siopo kembali dan Taihou juga tidak berlaku buruk terhadapku Karena itu, terhadap Taihou, hamba juga akan bersetia Siapa tahu, kalau hati Taihou sedang senang, hamba akan mendapat hadiah yang berharga Seandainya demikian, bukankah kita sama-sama merasa senang Taihou tertawa dingin Apakah kau masih mengharap aku akan memberikan hadiah kepadamu? Kutip mukamu benar-benar tebal biar bagaimana, ibu Sri merasa puas juga Bukankah Siopo mengatakan dia tidak akan membuka rahasia seumuh hidupnya? Karena itu, dia merasa tidak ada halangan untuk memikirkan urusan itu perlahan-lahan Siopo juga merasa puas, kata-katanya Taihou menyatakan bahwa pikirannya sudah berubah Hamba tidak mengharapkan apa-apa, kata Siopo kemudian Asal Taihou dan Sri Baginda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan bergembira Sebagai seorang hamba, aku juga ikut merasa senang Harap Taihou tidak perlu khawatir besok hamba akan pergi ke Tianqiu untuk mencari penghubung itu Dan meminta dia menyampaikan kepada Sui Chong Kuan supaya dia menutup mulut rapat-rapat Aku juga akan menitipkan uang sebanyak 3.000 rio, dengan mengatakan bahwa itulah persen dari Taihou untuknya Heto meter Taihou mendengus dingin, orang semacamnya yang bekerja tidak sungguh-sungguh Karena rasa takut, dia melarikan diri, sudah bagus batang lehernya tidak kukutungkan Mana mungkin aku memberinya persen? Ngaco L.Y.A, iya, Taihou benar juga kata Siopo Lagi pula uang itu toh milikku, memang Taihou tidak sepatutnya memberi persen kepada orang itu Baru sekarang Taihou melepaskan cekalannya pada bahu Siopo Ia melepaskannya dengan perlahan-lahan Siow Kui Chu, katanya kemudian, apakah kau benar-benar setia padaku Siopo Segera menjatuhkan dirinya berlutut di depan wanita itu Dia tidak takut akan dihajar oleh Taihou Iagi Dia juga menyembah berkali-kali Iya, hamba akan setia kepada Taihou demikian katanya Dalam hal ini, hamba akan mendapat keuntungan besar Hamba berjanji, kalau hamba sampai tidak setia, biarlah Siow Kui Churlah kepalanya dikutungkan Walaupun hamba orang bodoh, tapi hamba masih tahu bagaimana harus menyayangkan batok kepala ini Ibu Suri menganggukan kepalanya Bagus, bagus sekali katanya Tapi tangannya tidak henti menepuk bahu bocah itu jumlah keseluruhannya tiga kali Siopo merasa tercekat hatinya Tiba-tiba dia merasa kepalanya pusing dan perutnya muar pandangan matanya berkunang-kunang Kerongkongannya mengeluarkan suara yang aneh Sebab dia ingin muntah tapi tidak dapat Terdengar Taihou berkata kembali Siow Kui Chur, kau ingatkan belum lama ini ketika He Taiku Si Bang Satwa mengatakan Ada sejenis ilmu yang namanya Hoa Kutbian Chiang ilmu itu Bila dipelajari sampai mencapai taraf kesempurnaan Maka siapa yang terserang akan remuk seluruh tulang belulangnya Ilmu itu sulit sekali dipelajari Aku juga tidak bisa memahaminya walaupun demikian Otakmu sangat cerdas, hatimu baik Lagipula penurut aku hanya menepuk bahumu tiga kali dengan maksud bergurau Hal ini menyenangkan sekali Siopo tidak sanggup mengatakan apa-apa Dia merasa dada dan isi perutnya bergolak dan darahnya seakan mengalir dua kali lebih cepat daripada biasanya Tanpa dapat mempertahankan diri lagi Dia memuntahkan darah yang bercampur dengan air Terbukti perempuan hina ini tidak percaya kepadaku Pikirnya dalam hati Sekarang dia telah menurunkan tangan jahatnya terhadapku Lalu terdengar Ibu Suri berkata Siow Kui Chu, jangan takut aku tidak akan memukulmu sampai mati Sebab kalau kau sampai mati Siapa nanti yang akan pergi ke Tian Kiong untuk mencari si penjual buli-buli gula batu? Besok pagi-pagi, pertama-tama kau harus ke Kraton Chuleng Kiong Di sana aku akan memberikan tiga butir pil kepadamu Setiap hari kau harus menelan satu butir Setelah tiga puluh hari kemudian Jiwamu tidak akan terancam bahaya lagi Kalau kau telah menghabiskan tiga puluh butir Nanti aku akan mengantarkan tiga puluh butir lagi untukmu Terima kasih untuk kebaikan Taihou Kata Siow Po Kemudian perlahan-lahan dia menggerakkan tubuhnya untuk berdiri Namun kepalanya pusing sekali sehingga dia terhuyung-huyung lalu roboh kembali Lalu dia muntah darah beberapa kali Tapi dia masih bisa berkata Taihou, setiap hari hamba akan memuja Po Usat yang mahasuci Agar Taihou dilindungi dan panjang umur Sebab, seandainya Taihou batuk-batuk atau masuk angin saja Tentu hamba tidak akan mendapatkan obat Dan bukankah hamba akan menjadi setan berumur pendek Ya, hamba akan menjadi si kura-kura yang pendek usianya Taihou tertawa terbahak-bahak Bagus kalau kau menyadari hal itu katanya keras Setelah itu tubuhnya berkelebat dan menghilang di balik gerombolan bunga-bunga yang lebat Dengan susah payah Siow Po bangkit untuk berdiri tegak Saat itu dia sudah berhasil menenangkan hatinya Perlahan dia mengambil jalan memutar untuk sampai di jendela belakang kamarnya Tapi dia tidak sanggup melompati Bahkan untuk sesaat dia harus mendekam di bawah jendela untuk mengatur pernafasannya Setelah beristirahat sejenak Baru dia merayap naik untuk masuk lewat jendela Kui to aku kah itu terdengar kiam peng bertanya Kalau bukan aku, siapa lagi sahut Siow Po dengan nada bentakan Hal ini membuktikan hatinya sedang tidak senang Kuncu menanya kau secara baik-baik Mengapa kau menjawabnya dengan begitu kasar Tanya Pui Ie yang merasa tidak puas mendengar nada suara Siow Po Iya, sahut Siow Po, tapi baru sepatah kata saja Tubuhnya sudah terguling ke dalam kamar Dia tidak sanggup memegang kusen jendela untuk mempertahankan diri Tenaganya sudah habis, nafasnya pun memburu Dia terkulai di atas lantai tanpa sanggup bergerak Bahkan duduk pun tidak bisa Bok yang peng terkejut setengah mati melihat keadaannya Oh serunya gugup Kenapa kau apakah kau terluka Pui Ie juga ikut khawatir Kedua nona itu merasa tercekat hatinya Siow Po telah terkena pukulan Hoa Kut Bian Chiang milik Hang Taihou Walaupun untuk sementara, dia tidak akan langsung mati Tapi keadaannya cukup parah Tapi dia tidak takut Dasar bocah nakal, mendengar pertanyaan kedua nona itu Dia malah tertawa lebar Ah! Adikku yang manis dan istriku yang cantik Kalian berdua toh dalam keadaan terluka Kalau aku tidak ikut terluka Mana tepat dikatakan susah dan senang dicicipi bersama-sama Oh! Kau terluka Kui toh aku tanya kiang teng Bagian manakah yang terluka Apakah kau merasa sakit sekali? Oh! Adikku, hatimu baik sekali Aku memang sedang kesakitan tadinya Mendengar pertanyaanmu yang mengandung kecemasan hatimu itu Rasa sakit itu jadi langsung hilang Nah! Coba kau bilang Aneh bukan bok yang pengtertawa Ah! Kau paling pandai membohongi orang sahutnya Siopo berpegangan pada kaki meja Dia berusaha berdiri dalam hati dia berkata Aku masih bisa hidup sampai sekarang Semua ini berkat nama Sui Chong Kean Coba seandainya Taihou mengetahui pengawalnya itu sudah mati Tentunya waku akan amblas juga malam ini Perlahan-lahan Siopo mendekati kotak obatnya Dia buka kotak itu dan mencari obat yang dibutuhkannya Di dalamnya terdapat banyak botol obat Tetapi dia mengambil sebuah yang bentuknya segitiga dan warna dasarnya hijau keputihan Di antara setian banyaknya obat milik Hei Kong Kong Hanya obat itu yang dikenalinya itulah buduk Hoa Si Hun Obat untuk mencairkan mayat Obat itu pernah dia gunakan untuk menghancurkan mayat Siow Kui Chu Tai Kam Cilik yang namanya dia pakai sekarang Setelah mendapatkan obat itu Siopo berusaha menarik keluar mayat Sui Tong dari kolong tempat tidur Lalu dia mengeluarkan uang kertas serta benda-benda berharga yang tadi dia masukkan ke dalam pakaian orang itu Ketika kau pergi, mayat ini terus ada di kolong tempat tidur Kami takut sekali, kata Kiyampeng Siopo tertawa Kalau kalian berdua sampai mati, bukankah mayat ini malah akan mendapatkan kawan Cis Bentak Pui Iei? Kuncu, jangan bicara dengannya Siopo tidak memperdulikan nona itu Aku akan bermain sulat Apakah kalian mau melihatnya tidak sahut nona pui singkat? Siapa yang tidak suka melihat, boleh memejamkan matanya Kata Siopo kembali Pui Iei menurut dia segera memejamkan matanya Rapat-rapat Kiyampeng juga ikut memejamkan matanya Tapi hanya sebentar kemudian dia melihat Siopo Mengeluarkan sebotol kecil dan kemudian menuangkan isinya ke dalam sendok Lalu ditaburkan di atas luka Sui Tong Kalian lihat, katanya Tidak lama kemudian, tampak asap mengepul dari bekas luka yang ditaburkan bubuk obat itu Lalu tercium bau tidak sedap yang disusul dengan keluarnya cairan berwarna kuning dari luka yang menguak semakin besar itu Ah seru Kiyampeng keheranan Pui Iei penasaran melihat seruan adik seperguruannya Dia segera membuka matanya Ketika dia melihat apa yang disaksikan Kiyampeng Sepasang macu gadis itu sampai membelalak lebar-lebar dan tidak dipejamkan lagi Seperti Siopo kuncu, dia juga keheranan Asal terkena cairan berwarna kuning tersebut Luka di tubuh mayat itu semakin meluas Dagingnya meleleh menjadi cairan kuning pula Menyaksikan keadaan itu Kedua nona itu sampai tertegun sekian lama Kalian berdua, awas Siapa yang tidak mau menuruti kata-kataku Wajahnya akan kutabui dengan obat ini Sehingga jelek seperti mayat ini Kau, kau jangan menakut-nakuti orang bentak Kiyampeng Sebaliknya Pui Iei menatap Siopo dengan tajam dan sorot matanya menunjukkan kemarahan Hatinya juga tercekat dan khawatir Senang hati Siopo melihat kedua nona itu ketakutan Dengan hati-hati dia menyimpan obatnya kembali Kemudian dia mengambil sebuah kursi dan mendorong mayat sui tong yang terbagi menjadi dua bagian Dan karena gerakan cairan yang tidak merata Akhirnya seluruh mayat itu lumer menjadi cairan kuning dan menyebarkan bau yang tidak enak Melihat keadaan itu, lega rasanya hati Siopo Biar si nenek sihir itu mengirim lima laksa pengawalnya ke Gautai San Tetap saja dia tidak berhasil menemukan sui tong Setelah itu Siopo mengambil air dari dalam gentong untuk mencuci bersih cairan kuning tersebut Setelah membersihkan lantai, dia membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur Dia merasa lelah sekali, matanya langsung dipejamkan sekejap Kemudian dia sudah tertidur pulas Sampai fajar tiba, baru Siopo mendusin dari tidurnya Dia langsung merasakan nyeri di dadanya Bahkan dia juga merasa perutnya muar dan ingin muntah Tapi sampai sekian lama dia mencoba Tetap saja tidak ada sebutir nasi pun yang dimuntahkannya Kiam Peng dan Pui Ie merasa heran melihatnya Kui to aku, apa yang kau rasakan tanya nih Prihatin Siopo bangun dan duduk di atas tempat tidur Dia melihat kedua nona itu dan tidur di antar keduanya Kedua nona itu tidak membuka pakaian luarnya Ketika dia melihat waktu sudah tidak pagi Cepat-cepat dia bangun dan turun dari tempat tidur Kalian berbaring saja, jangan bergerak katanya kepada kedua nona itu Aku ingin menemui Sri Baginda secepatnya Tadinya Siopo berniat keluar dari kamarnya lewat jendela Tapi tenaganya masih satu emah Akhirnya terpaksa dia keluar dari pintu depan Kemudian menguncinya dari luar Belum berapa lama Siopo berada di kamar tulis Kaisar Konghai Junjungannya itu sudah mengundurkan diri dari ruang sidang seperti biasanya Begitu melihat Siopo, Kaisar Konghai tertawa lebar dan berkata pada Taikam cilik kesayangannya itu Siopo kuicu, lagi-lagi kau membunuh orang tadi malam Siopo cepat-cepat memberi hormat dan mengucapkan selamat pagi pada junjungannya itu Kau sungguh beruntung kata Kaisar Konghai kembali-kembali kau dapat menempur Pada penyerbu itu, aku sendiri melihat wajah penyerbu itu saja tidak Bagaimana kepandaian para pemberontak itu? Dengan jurus apa kau merobohkannya Siopo berpikir dengan cepat Kaisar Konghai Pandai ilmu silat tidak mungkin dia memberikan keterangan secara sembarangan Sebenarnya, dia tidak bertempur melawan seorang pun di antara penyerbu tadi malam Tapi dia teringat pertempuran yang berlangsung di rumah keluarga Peketika Hang Chitong melawan Pekon Tiong Pertempuran itu terjadi di saat gelap, sahutnya Tiba-tiba hambamu melihat kaki kiri orang itu menyapu ke kanan dan tangan kanannya menyambar ke kiri Kemudian, dia pun menjelaskan tipu silat lawannya Bagus seru Kaisar Konghai seraya bertepuk tangan Tetap sekali tipu yang kau gunakan itu taikam gadungan itu tertegun Oh, Sri Baginda, apakah kau tahu jurus silat yang digunakan para pemberontak itu LIA, sahut Kaisar Konghai? Bibirnya menyunggingkan senyuman Tahukah kau apa nama jurus itu Siopo tahu jurus silat yang diperliatkannya bernama Heng Sao Chiang Kun Tapi dia kurapur tidak tahu Hamba tidak tahu, Raja tertawa Kalau kau tidak tahu, biar aku beritahukan Katanya, jurus itu bernama Heng Sao Chiang Kun Bagus sekali nama itu Puji Siopo Purapur Terkesima Dia menggunakan jurus itu Lalu bagaimana kau menghadapinya untuk sesaat hamba sempat kebingungan sahut Siopo Lalu tiba-tiba saja hamba ingat tipu silat yang pernah digunakan Sri Baginda ketika dulu kita berlatih bersama Ketika itu hamba kena dibuat terpental sehingga melewati kepala Sri Baginda Kalau tidak salah itu adalah Itu adalah tipu ilmu Hawi Injiu dari Butong Paimu Senang sekali hati Kaisar Konghai mendengar jawaban Siopo Jadi kau menggunakan tipu silatku untuk memunahkan jurus Heng Sao Chiang Kun itu benar Sri Baginda, sahut Siopo Sebenarnya kepandayan hamba belum berarti apa-apa Tetapi untungnya Sri Baginda sering mengajak hamba berlatih bersama Sehingga ada sebagian besar ilmu silat Sri Baginda yang masih hamba ingat dan hamba manfaatkan Begitu menghadapi musuh Kaisar Konghai tambah senang hatinya Bagus Bagus sekali kau masih mengingatnya Siopo juga gembira melihat Kaisar Konghai berseri-seri wajahnya Untung saja ocahanku tepat pikirnya Tidak sia-sia dia mengangkat rajanya itu tinggi-tinggi Kemudian dia menambahkan kembali hanya ada satu hal yang patut disayangkan Yakni tenaga dalam hamba masih cetek sekali Akhirnya penjahat itu berhasil juga meloloskan diri Ya, sayang Sayang kata raja Sebenarnya kau harus langsung menotok jalan darah Hwe Chong dan Gwe Kuan penjahat itu Kalau kau melakukan hal itu Tentu penyerbu tersebut tidak dapat meloloskan diri lagi Sembari berkata Kaisar Konghai segera mencekal dengan Siopo dan menunjukkan Kera bagaimana menekan lawannya Siopo berusaha meronta Tapi dia tidak berhasil membebaskan dirinya Ah serunya penuh penyesalan Coba kalau dari siang-siang Seri Baginda mengajarkan tipu ini Tentu hamba tidak perlu melalui saat-saat yang membahayakan jiwa Kaisar Konghai tertawa Lalu, bagaimana kelanjutannya begitu berhasil membebaskan diri Orang itu lari ke belakang hamba dan berhasil menghajar punggung hambamu dengan kedua telapak tangannya Itulah jurus kaosan liuswi seru Seri Baginda memberikan keterangan mengenai jurus yang digunakan pihak lawan Oh, itukah jurus kaosan liuswi tanya Siopo pura-pura terkejut Sayang aku tidak tahu Benar-benar manusia tidak berguna maki Kaisar Konghai Tapi sembari tertawa Mengapa waktu bertempur kau tidak menggunakan ilmu yang diajarkan gurumu? Mengapakah selalu meniru gerakan ilmu silatku? Entahlah, Seri Baginda sahut Siopo Setiap jurus silat yang guru hamba ajarkan, dapat hamba gerakan dengan baik di saat berlatih Namun apabila menghadapi pertempuran seperti tadi malam Tiba-tiba semuanya jadi menguap dan tidak ada satupun yang teringat dalam menak hambamu ini Sebaliknya semua gerak tipu silat Seri Baginda justru terbayang jelas di pelupuk mati sehingga tanpa berpikir panjang lagi hamba menirukannya Begitu pula ketika punggung hamba terhajar tiba-tiba saja hamba mengelit ke samping kanan Itulah jurus kenghang teo, kata Seri Baginda yang menjelaskan tipu silat miliknya yang berarti gerakan angin puyuh Benar sahut Siopo Setelah berkelit, hamba segera mencabut pisau belati dan membalas menyerang musuh sambil hamba berteriak dengan keras Hai, Siopo cu, menyerah tidak raja tertawa terbahak-bahak Aih, kau ini benar-benar aneh katanya, mengapa kau justru memanggil namamu sendiri saat itu hamba tidak sempat berpikir dan menyebut nama hamba secara tanpa sadar Hamba ingat ketika baru-baru ini Seri Baginda mengadakan latihan dengan hamba Bukankah Seri Baginda selalu menyerukan kata-kata itu bagus, bagus kata Kaisar Konghai memuji Ternyata kau masih ingat semuanya Kaisar Konghai merasa puas sekali Kalau demikian, para pemberontak itu mempunyai nyali yang besar tapi kepandainya tidak seberapa lihai tambahnya kemudian Sebetulnya, Seri Baginda, kata Siopo Ada juga beberapa di antara para pemberontak itu yang ilmu kepandainya cukup tinggi Buktinya ada beberapa siwi yang tewas dan terluka Dasar hamba berpanjang umur, hamba telah mendapat pelajaran dari Seri Baginda sehingga hamba sanggup menjaga diri Kalau tidak, terpaksa Seri Baginda hari ini mengeluarkan firman agar semua orang membaca doa untuk menghibur arwahnya Syao Kui Chu yang sudah berpulang ke Alembaka serta menghadiahkan uang sebanyak seribu tel, Raja tertawa Seribu Tel tidak sebanding dengan jasamu seharusnya selaksa Syao Po juga tertawa, senang dia dapat bergurau dengan junjungannya itu Eh, Syao Kui Chu, apakah kau dapat menduga asal usul para pemberontak itu? Tanya Kaisar Konghai kembali memalukan sekali Hamba tidak tahu sahut Syao Po Seri Baginda, kalau ditilik dari tipu silat yang mereka gunakan Dapatkah Seri Baginda menerka asal usul mereka? Mulamu iya aku masih bimbang, tetapi keteranganmu telah memperkuat dugaanku sahut Seng Raja Kemudian dia bertepuk tangan dan menurunkan perintah kepada salah seorang pelayannya Pergi kau panggil Son Goutu dan Tulang untuk datang kemari Kedua pelayan itu menunggu Seri Baginda di luar kamar tulisnya Mendengar perintah junjungannya itu Mereka segera berlalu untuk melaksanakan tugas tersebut Tulang adalah orang Buan Ciu asli Pangkatnya T.O. Utong atau Gubernur Militer Dan termasuk golongan bendera bersulam biru Ketika Angkatan Perang Buan menyerbu ke selatan Dia telah membangun jasa yang tidak kecil Kepandayanya juga cukup tinggi Namun karena terdesak oleh Gou Pei Dia tidak mendapat kedudukan yang setimpal di kota raja Setelah Gou Pei jatuh Oleh raja dia dinaikan pangkatnya menjadi gician siwi T.O. Utong Kuan Atau Kepala Barisan Pengawal Raja Namun apa mau dikata Belum lama dia menjabat kedudukan itu Telah terjadi penyerbuan oleh para penjahat Dengan demikian dia jadi tidak enak hati Sepanjang malam dia tidak dapat tidur Dia khawatir Ibu Suri atau Sri Baginda akan menegurnya dan atau menghukumnya Ketika T.O. Utong Kuan itu muncul Tampak matanya merah sekali Apakah para penjahat yang tertawan itu sudah dimintakan keterangannya Tanya Sri Baginda Harap Sri Baginda ketahui Sahut Kepala Siwi itu Penjahat yang tertawan jumlahnya ada tiga orang Hamba telah memeriksanya Dan hamba melakukannya dengan care Terpisah-pisah untuk mencocokkan ucapan mereka nantinya Pertama-tama mereka tidak mau mengaku Belakangan karena tidak tahan menghadapi siksaan Barulah mereka mengaku Benar saja Mereka adalah orang-orangnya Pengsi Ong Kaisar Konghai menganggukan kepalanya Begitu tanyanya agak heran Semua senjata para penjahat itu ada ukiran Yang merupakan tanda dari Pengsi Ong Hu Kata Tulang menjelaskan Sedangkan di dalam baju mereka juga terdapat tanda dari Pengsi Ong Juga dengan demikian terbukti bahwa Pemberontak-pemberontak itu adalah orang-orangnya Gosen Kui Seandainya bukan sekalipun Gosen Kui pas tidak terlepas dari keterlibatan Kaisar Konghai kembali menganggukan kepalanya Kemudian dia menoleh kepada Song Go Tuh apakah kau juga telah melakukan pemeriksaan Hamba telah memeriksa semua senjata dan pakaian para penjahat Memang cocok dengan apa yang dikatakan Tuh Cong Kuan Sahut Tulang Coba bawa kemari senjata-senjata dan pakaian para pemberontak itu Perintah Kaisar Konghai Tulang segera mengiakan dia langsung keluar Untuk mengambil barang-barang yang diperintahkan Kaisar Konghai Dia tahu rajanya itu masih muda sekali Tetapi otaknya cerdas dan juga sikapnya teliti Dia memang sudah menduga Raja Aka memeriksa sendiri semua senjata dan pakaian itu Karenanya, sebelum mendapat panggilan dia sudah mempersiapkan semuanya Tidak lama kemudian dia sudah kembalinya Segera dibukanya bungkusan yang ia bawa dan membeber isinya di atas meja Setelah itu dia mengundurkan diri beberapa tindak Kaisar-Kaisar Bo Anciu terdiri dari orang-orang gagah dan tidak pantang menghadapi senjata Tetapi dalam sebuah kamar tulis di istana Semua pembesar dilarang membawa senjata menghadap Seri Baginda Untuk menghindarkan diri dari kecurigaan Tulang segera mengundurkan diri agak jauh Raja mengangkat sebatang golok dan memeriksanya Memang benar dia melihat ukiran huruf-huruf tai beng san hai ku an co am peng hou Kaisar Kong hai langsung tersenyum dan berkata Urusan ini agak mencurigakan Kalau ada rencana terselubung Seharusnya semua bukti-bukti ini dihilangkan terlebih dahulu Tapi ini malah sebaliknya Kaisar Kong hai menoleh kepada Son Go Tu Kalau Go Sam Kui mengutus orang ke istana untuk melakukan pembunuhan Seharusnya dia sudah merencanakannya matang-matang Senjata apa yang tidak boleh digunakannya? Mengapa dia justru memakai senjata yang ada tanda jati dirinya? Mereka toh datang ribuan li dari Provinsi Inlam Masa di tengah jalan tidak pernah terpikir bahwa ada kemungkinan senjata mereka bisa tertinggal di dalam istana Di saat melakukan penyerbuannya Ya, Seri Baginda benar sekali puji Son Go Tu Seri Baginda jardik dan dapat memandang urusan sampai jauh Hamba benar-benar takluk raja menoleh kepada taikamnya yang masih muda Siaw Kui Chu, panggilnya Lemuh silat apakah yang digunakan penjahat yang berhasil kau bunuh itu Lemuheng Sao Chiang Kun dan kau San Lisui sahut si bocah cilik yang ditanyai Nah, ilmu dari manakah itu tanya Kaisar Kong Hai kepada Tul Hang Walaupun kepala pengawal ini asli orang Boan tapi Tul Hang kenal banyak macam ilmu silat Karena itu pula tidak heran kalau dia mengenal kedua macam ilmu silat yang disebut Siaw Po Mirip dengan ilmu silat keluarga Bogdi Inlam sahutnya Raja menepuk tangan keras-keras Tidak salah Memang tidak salah puji Kaisar Kong Hai Tul Hang, pandanganmu luas sekali puas Rasanya hati Tul Hang mendengar pujian junjungannya Dia segera menjatuhkan diri berlutut untuk memberi hormat dan mengucapkan kata-kata merendah Serta mengucapkan terima kasih Coba kalian pikir Kata Kaisar Kong Hai kembali Kalau benar Go San Kui menitahkan orang-orangnya datang ke kota raja untuk menyerbu istana Tidak mungkin dia memilih saat yang sama mengutus putranya datang berkunjung ke kota Peking ini Para penyerbunya toh bisa datang setiap waktu Kenapa dia memilih waktu ketika putranya ada di sini Inilah hal pertama yang menimbulkan kecurigaan Go San Kui pandai mengatur tentara Orangnya teliti dalam mengambil setiap tindakan Mengapa dia bisa mengirim orang-orang semacam ini untuk melakukan tugas yang dititahkannya Bukankah jumlahnya terlalu kecil dan kepandaian mereka tidak seberapa tinggi Tapi mengapa dia mengirimkannya juga Hal inilah yang disebut kecurigaan kedua Ada lagi yang ketiga Taruh kata Benar dia mengirim orang untuk membunuh rajanya Apa manfaat bagi dirinya Mungkinkah dia ingin memberontak dengan menimbulkan huru hara Kalau dia benar ingin memberontak mengapa dia mengirim putranya ke kota raja Bukankah itu berarti dia mengantarkan putranya menuju ambang pintu kematian Tadkala Xiaopo mendengar dari Pui Iei Perihal muslihat yang mereka gunakan untuk memfitnah Go San Kui Dia merasa siasat itu bagus sekali Sekarang, setelah mendengar keterangan Sri Baginda Baru dia merasa siasat itu terlalu banyak kelemahannya Diam-diam dia merasa kagum terhadap raja muda yang cerdik itu Song Go Tu juga memuji seng raja yang dikatakan cerdas sekali Nah, mari kita pikirkan lebih jauh kata Kaisar Kong Hai Seandainya para penyerbu itu bukan orang-orang Go San Kui Tetapi mereka menggunakan senjata dan pakaian yang bertanda pengsi Oru Juhu itu Apakah maksudnya? Apakah hal ini mempunyai arti tersendiri? Terang ada orang yang ingin memfitnah Go San Kui Pengsi Ong telah membantu kita merampas seluruh tanah Tionggoan Sudah tentu tidak sedikit orang yang membencinya Nah, penjahat itulah yang harus kita cari Siapa kira-kira orang itu? Atau dari pihak manakah? Hal inilah yang harus kita pikirkan dengan seksama Sri Baginda Benar sahut Song Go Tu dan Tuleng serentak Kalau seandainya Sri Baginda tidak berpandangan demikian jauh Mungkin kami sekalian sudah kena dikelabui Bukankah itu berarti kami mencelakai orang baik-baik dan memfitnah tidak? Takaruan kata Tuleng menambahkan Memfitnah orang baik-baik Hektometer kata Raja Setelah itu Kaisar Konghai berdiam diri Karena itu, Song Go Tu dan Tuleng pun segera memohon diri Raja membiarkan kedua orang itu pergi Dia justru memandangi Siao Kui Chu lekat-lekat kemudian berkata Siao Kui Chu, coba kau terkah Bagaimana aku bisa mengetahui kedua jurus Heng Sao Chiang Kun dan Kau Sanli Usui hambamu justru sejak tadi Dilanda keheranan, sahut Siao Po Apa sebabnya Sri Baginda bisa tahu tadi pagi-pagi sekali Aku telah memanggil beberapa orang siwi untuk menghadap Lalu aku menanyakan soal penyerbuan tadi malam Terutama tentang ilmu silat yang mereka gunakan Ternyata ada beberapa jurus ilmu silat yang merupakan ciri khas keluarga Bok Kau tahu, keluarga ini turun temurun menguasai wilayah Inlam Hanya setelah masuknya kerajaan Cengkita Provinsi itu langsung diserahkan kepada Go Sam Kui Tentu saja karena itu keluarga Bok menjadi gusar dan sakit hati Selain itu, Bok Tian Po Pangeran terakhir Bok Ong Hu justru tewas di tangan bawahan Go Sam Kui Hal ini menambah kebencian di hati mereka Aku juga menyuruh beberapa orang siwi itu menjalankan ilmu silat keluarga Bok Ternyata di antaranya memang ada Heng Sao Chi Yang Kun dan Kau San Li Usui Sungguh Sri Baginda pandai berpikir dan menerkapuji Siao Po Di dalam hati dia justru merasa gundah dan khawatir sekali Dia berpikir, di dalam kamarku tersembunyi dua orang nona dari keluarga Bok Entah Sri Baginda mengetahuinya atau tidak ketika Siao Po masih bingung Kaisar Kong Hai tersenyum dan berkata kepadanya Eh, Siao Kui Chu, apakah ada pikiranmu untuk mendapatkan rejeki besar? Tertanyanya, Siao Po menoleh kepada raja dan menatap dengan pandangan tidak mengerti Kalau Sri Baginda tidak memberikan, mana berani hamba memintanya Sahut bocah itu, dia kurang mengerti apa yang dimaksudkan oleh junjungannya Karena itu, dia hanya dapat menduga-duga saja Sebaliknya, apabila Sri Baginda bersedia memberikannya Hamba pun tidak berani menerimanya raja tertawa Bagus katanya, aku akan memberikan rejeki besar untukmu sekarang Kau kumpulkan semua senjata dan pakaian dalam ini Juga surat-surat pengakuan para penyerbu yang kena ditawan lalu bawa semuanya kepada seseorang Aku yakin kau akan memperoleh harta karun Siao Po tertegun Tapi sejenak kemudian dia tersadar Oh, dia pasti goenghem serunya Kau memang cerdas sekali kata raja Nah, kau bawalah semua barang-barang ini kepadanya Sungguh besar rejeki goenghem kata Siao Po Ha, ha, ha sekarang jiwa dia beserta keluarganya Semua ada di tangan Sri Baginda Bahkan seluruhnya juga merupakan hadiah dari Sri Baginda Bagaimana nanti kau berbicara dengan nyatanya Sri Baginda Akan hamba katakan begini kepadanya Eh, orang sigau, junjungan kita sangat cerdas dan berpandangan jauh Sri Baginda dapat mengetahui apa saja yang kalian ayah dan anak lakukan di Inlam Tidak ada satu hal pun yang tidak beliau ketahui Kalau kalian hendak memberontak Sri Baginda sudah dapat menduganya dari jauh hari Oleh karena itu, kalian harus baik-baik dan menuruti perkataanku Kaisar Kong Hai tertawa Kau cerdas sekali katanya Meskipun kau tidak bersekolah Kau buta huruf dan kata-katamu kasar Tetapi alasannya selalu tepat Memang mereka ayah dan anak harus tunduk sepenuhnya Kepada ku senang Siao Po mendengar nada junjungannya Dia segera membungkus seluruh senjata dan pakaian dalam yang berserakan di atas meja Juga surat pengakuan para siwi Kemudian dia memberi hormat kepada raja untuk memohon diri Setelah itu dia memutar tubuhnya untuk meninggalkan kamar tulis raja itu Namun tepat pada saat itu juga Dia merasa punggungnya nyeri sekali Selaka gerutunya dalam hati mendadak saja Kepalanya terasa pusing dan perutnya muak Dia merasa ingin muntah Ah, aku harus menemui nenek sihir itu secepatnya Agar diberikan obat Di samping Siao Po ada seorang tai kam Sembari mengasongkan bungkusannya yang akan menjadi harta karun Dia berkata Kau pegang dulu barang ini Aku akan ke keraton culeng hiong Untuk mengucapkan selamat pagi Kepada tai hou tai kam itu Mengangguk dia menyambut bungkusan itu Siao Po bergegas pergi ke keraton culeng hiong Kamarnya ibu suri Sesampainya di sana dia meminta Seorang tai kam mengabarkan kedatangannya Tidak lama kemudian munculah lui cu Esda yang cilik Melihat Siao Po Dia berkata dengan suara lirih Kui kongkong Tai hou sedang marah Katanya beliau tidak ada waktu menemuimu Kalau kak ada urusan apa-apa Besok saja kau datang lagi Siao Po jadi tertegun Besok baru datang lagi Pikirnya dalam hati Entah besok aku masih hidup atau tidak Terang-terangan kemarin tai hou sendiri Yang mengatakan agar aku datang hari ini Untuk mengambil lobat Sekarang dia sengaja mempermainkan aku Aku benar-benar tidak menyangka Adik kecil Katanya kemudian kepada lui cu Tolong kau kembali lagi kepada tai hou Dan katakan bahwa kemungkinan besok aku Tidak bisa hidup lagi Tapi Siao Kui cu menganggap jiwanya kecil Karena itu aku tidak perlu minum obat lagi Lui cu bingung Untuk sesaat dia menatap Siao Po dengan tatapan heran Eh, apa yang kau katakan tanyanya Bagaimana aku bisa menyampaikan kata-katamu kepada tai hou Sedangkan ucapanmu itu begitu tidak sopan Hektometer Siao Po mengeluarkan suara yang tawar Karena aku akan mati Perduli apa kata-kataku ini sopan atau tidak Selesai berkata Dia langsung membalikan tubuhnya dan pulang ke kamarnya sendiri Dia langsung memalang pintu kamarnya itu setelah sebelumnya mengambil dulu bungkusan yang dititipkan tadi Dia duduk di atas kursi dengan nafas tersengal-sengal Biar bagaimana, pikirannya bingung dan hatinya menengkol Apakah kau kurang sehat tanya Kiampeng? Meihat wajahmu yang cantik, kesehatanku pun pulih kembali Sahut Siao Po, kau begitu cantik sehingga bunga dan rembulan pun merasa malu memandangmu Kiampeng tertawa Suciku baru termasuk gadis cantik yang bisa membuat bunga-bunga malu dan rembulan menutup diri Di wajahku ada kura-kura kecil sehingga buruk sekali Mendengar gurauan si nona cilik, hati Siao Po terasa lega juga Eh, kenapa di wajahmu ada kura-kura tanyanya sambil tertawa Oh, aku tahu sekarang, adikku yang baik Wajahmu begitu bersih dan mulus sehingga bila kau berkaca Kau akan melihat bayangan seekor kura-kura cilik Kiem pengheran, dia menatap Siao Po tajam Apa katamu? Mengapa kau berkata demikian, kau lihat, dengan siapa kau tidur? Kata Siao Po Wajahmu berpotongan telur mirip sebuah cermin dan di sana terbayang wajahnya Seseorang yang tampak mirip seekor kura-kura kecil Cis Pui Le yang sejak tadi diam saja jadi sengit karena merasa disindir oleh Siao Po Nih, kau lihat sendiri wajahku Siao Po tertawa Kalau aku melihatnya dari dekat Maka di wajah adikku yang manis pasti terpantul Tampang seorang tuan besar yang tampan dan gagah Kiem pengtertawa Pui Le juga ikut tertawa Mereka merasa taikam cilik ini memang lucu sekali Kalau seekor kura-kura kecil bisa jadi tuan besar Lalu tuan besar yang bagaimana itu sindir Pui Iei Siao Po tertawa Juga Kiem peng dan Pui Le Tapi mereka tidak berani tertawa keras-keras Sekarang mari kita bicara yang serius Kata Pui Iei Kami harus menyingkir dari sini bagaimana caranya? Kau harus memikirkan jalannya bagi kami di dalam istana Siao Po selalu dihormati oleh para taikam dan para siwi Berhadapan dengan raja Dia juga merasa gembira Tapi begitu kembali ke kamarnya Dia akan merasa sepi Sejak adanya kedua nona dari keluarga Bok Dia tidak lagi kesepian Memang dia khawatir mereka bisa ke Pergok Namun dia tetap tidak ingin cepat-cepat berpisah dengan kedua nona itu Mendengar ucapan Pui Le Dia jadi berpikir Kita harus pikirkan dengan seksama Kalian sedang terluka Apabila kalian keluar dari kamar ini Ada kemungkinan kalian akan ke Pergok dan ditawan kembali Bukankah hal itu membahayakan sekali katanya? Pui Le dan Kiam Peng terdiam Kata-kata Siao Po memang benar Coba kau beritahukan kepadaku Kata Pui Iei Di antara kawan-kawanku yang datang menyerbu tadi malam Ada berapa yang mati dan berapa pula yang tertawan? Apakah kau mengetahui nama-nama mereka Siao Po menggelengkan kepalanya? Aku tidak tahu Sahutnya Kalau kau ingin mencari keterangan itu Nanti aku akan menanyakannya Terima kasih Kata Pui Iei Siao Po merasa senang dan juga heran Baru kali ini dia mendengar suara si gadis yang demikian lembut Bahkan gadis itu pun mengucapkan terima kasih Yang paling penting kaselidiki Apakah di antara orang yang tertawan itu ada seorang silo atau tidak Kata Kiam Peng ikut bicara Seorang silo tanya Siao Po menegaskan siapa nama belakangnya Dia adalah kakak seperguruan kami Sahut Bok Kiam Peng Namanya Eceo Dan dia juga kekasih Hati kakak Pui Tiba-tiba Kiam Peng berhenti bicara dan tertawa Karena Pui Iei menggelitiknya sehingga dia kegelian Oh, lo Eceo Seru Siao Po tertahan dia Dia apa? Tanya Pui Iei panik Ada apa dengan dia? Bukankah dia bertubuh tinggi Berwajah putih dan tampan Usianya sekitar 20 Lebih tanya Siao Po Bukankah ilmu silatnya cukup tinggi Sebenarnya Siao Po tidak tahu siapa lo Eceo Dia juga belum pernah melihatnya Tetapi karena pemuda itu adalah kekasih Pui Iei Dia dapat menerka bahwa pemuda itu pasti tampan Padahal dia hanya asal menebak Dan sebagai kakak seperguruan Pui Iei Pasti ilmu silatnya juga cukup tinggi Di luar perkiraannya Dugaan Siao Po tepat Tidak salah lagi Memang dia orangnya Kenapa dia tanya Kiam Peng? Siao Po tidak langsung menjawab Dia menarik nafas panjang terlebih dahulu Airh, rupanya lo suhu itu kekasih Nona Pui Katanya kemudian tepat pada saat itu Dari luar kamar terdengar suara panggilan Kui Kong Kong Ada hadiah dari Tai Hou Mendengar itu, Siao Po menjadi senang Dia berkata dalam hati Oh, dasar perempuan lacur Dia toh tidak sudi menemui aku Untuk apa aku menemuinya sekarang Lohu tidak takut mati Dia justru yang merasa khawatir Walaupun berpikir demikian Dia tetap menjawab Terima kasih atas hadiah itu Dan dia membuka pintu Lalu menjatuhkan diri berlutut Dan mengangguk kepada orang yang membawakan hadiah itu Seorang Tai Kam dia pun mengucapkan terima kasih kepada Tai Kam tersebut Hadiah itu berupa sebuah kotak kayu yang berukiran indah Ketika Siao Po membuka tutupnya Dia melihat isinya adalah sebotol obat Dia segera mengeluarkan selembar ruang kertas bernilai 50 tel Dan diberikan kepada si Tai Kam sebagai persenan Tai Kam itu senang sekali Dia tidak menyangka akan mendapatkan hadiah sebesar itu Dia mengucapkan terima kasih berulang kali Setelah kembali ke dalam kamarnya Tanpa ragu-ragu lagi Siao Po menelan sebuti robat itu Kui tol aku panggil Pui Ie Bagaimana dengan Lohu, Kooh, dasar perempuan Bawa maki Siao Po dalam hati Biasanya kau tidak pernah bersikap ramah kepada aku Sekarang kau melakukannya sebab ingin menanyakan keadaan sukumu Malah kau memanggil aku kui to aku Sebaliknya aku gertak dulu dia Tai Kam gadungan ini pun segera menjelengkan kepalanya sambil menarik nafas panjang Sayang, sayang sekali, katanya Pui Ie terkejut setengah mati Bagaimana tanyanya gugup, apakah dia terluka atau sudah mati? Cepat katakan tiba-tiba si bocah nakal itu tertawa lebar-lebar roh Orang yang bernama Loit C.O. itu Katanya memperlihatkan tampang cengengesan Aku tidak kenal dengannya dan aku tidak pernah melihatnya Tapi kalau kau menanyakan tentang dia Baiklah sekarang kau panggil dulu aku kongkong yang baik Sebanyak tiga kali Nanti aku pas sudi melelahkan diri mencari tahu soal orang itu Pertama-tama Pui Ie memang terkejut sekali Namun setelah mendengar nada suara si Yopo hatinya jadi agak lega Tapi dia tidak mau memanggil kongkong yang baik Dia hanya berkata Kau selalu berbicara tidak karuan sebaiknya kau katakan terus terang saja Katakanlah yang sebenarnya si Yopo tidak menjawab kata-katanya Dia malah ngelantur hektometer Kalau Loit C.O. itu jatuh ke tanganku Mula-mula aku akan meringkusnya Kemudian aku hajar habis-habisan Aku akan menanyakan kepadanya Dengan rayuan manis apa dia dapat menipu serta mencuri jantung hatiku Setelah itu aku akan mengangkat goloku tinggi-tinggi Dan aku macokkan kepadanya Suaranya begini Krep kiampeng merasa tercekat hatinya Apa tanyanya Apakah kau hendak membunuhnya bukan Bukan sahut si Yopo Aku hanya ingin membaca kantong telurnya Dengan demikian Akan menjadi orang kebiri Nonabok masih terlalu kecil Dia tidak mengerti apa yang dimaksudkan si Yopo Tapi Pui E langsung merah padamu wajahnya Dia merasa jengah mendengar kata-kata seperti itu Kau mengoceh sembarangan katanya Lo sukumu itu kemungkinan sudah tertawan Kata si Yopo sambil tertawa Aku, Kui Kongkong memang tukang bicara Tapi banyak orang yang suka mendengarkan perkataanku Nah, nonapui Sekarang kau katakan Apakah kau ingin memohon bantuan dariku Kembali wajah gadis itu merah padam Taikan cilik ini benar-benar jahil Pikirnya Eh, kui to aku Kata kiampeng turut memberi suara Kalau kau memang sudi memberikan bantuan Tidak perlu menunggu orang memintanya Bantuan yang tulus barulah tindakan seorang yang gagah Si Yopo mengibaskan tangannya Tidak Kata-katamu salah sahutnya Aku justru paling senang mendengar permohonan orang Kalau orang memanggilku suamiku yang baik Apalagi dengan nada yang mesra Semakin suka aku membantunya Pui E menatap Si Yopo Lekat-lekat dia benar-benar kewalahan menghadapi orang yang satu ini Kui to aku Akhirnya dia memanggil to aku yang baik Aku memohon bantuanmu kembali timbul rasa iseng dalam hati Si Yopo Dia menggoda lagi Kau harus memanggil suami padaku katanya sambil tersenyum Bicaramu keliru Kui to aku kata kiampeng Suci ku ini akan menikah dengan lo suko Karena itu lo suko yang akan menjadi suaminya Mana boleh suci memanggil suami kepadamu tidak bisa kata Si Yopo Kalau dia menikah dengan lo R.C.O., lo hu cemburu Iya, aku merasa tidak puas Aku iri kau tidak tahu Kui to aku, kata nona bok kembali Nadanya setengah membujuk lo suko itu orangnya baik sekali Tidak mentah si bocah cilik Justru karena dia baik, aku semakin iri Aku cemburu sekali berkata begitu Si Yopo tetap tertawa Sembari meraih bungkusannya di atas meja Dia berjalan keluar Pintu kamarnya dikunci Dengan mengajak empat orang taikam sebagai pengiring Dia menunggang kuda menuju jalan Tiang Anbarat Istana yang dihadiahkan Raja untuk Peng Siong Ketika Go Enghem mengetahui kedatangan utusan Raja Dia segera keluar dan menjatuhkan dirinya berlutut Seri Baginda menitahkan aku membawa beberapa barang Untuk diperlihatkan kepadamu Kata Si Yopo langsung Si Yopo ongnya, nyalimu besar atau tidak nyalipicit Hamba yang berpangkat rendah Kecil sekali picit Tidak boleh terkejut sedikit pun Sahut Go Enghem Si Yopo menunjukkan mimik heran Nyalimu kecil sekali sehingga tidak boleh terkejut sedikit pun Tanyanya, tapi, apa yang kau lakukan justru begitu besar dan mengejutkan Kong Kong Picit tidak mengerti apa yang Kong Kong maksudkan Sahut Go Enghem Tolong Kong Kong jelaskan ketika bertemu dengan Si Yopo di Istana Kong Chin Ong Go Enghem tidak membahasakan dirinya picit atau aku yang berpangkat rendah Kalau sekarang gak menyebut dirinya demikian Karena Si Yopo sebagai utusan raja Lagi pula dia dapat merasakan suasana yang kurang menguntungkan dirinya Si Yopo tidak memberikan penjelasan Dia berkata lagi dengan tampang serius Tadi malam kau telah mengirim beberapa perusuh untuk menyerbu istana Sekarang Seri Baginda menipahkan aku menanyakan persoalan ini Sejak pagi harinya Go Enghem sudah mendengar kabar tentang serbuan tadi malam Sekarang mendengar kata-kata Si Yopo Otomatis dia terkejut setengah mati Dari berlulut, tanpa sadar dia berdiri Kemudian berlutut kembali sambil menyembah berulang kali menghadap para istana kerajaan Seri Baginda Seri Baginda telah menurunkan budi yang besar kepada kami ayah dan anak Meskipun menjadi kerbau atau kuda Sulit rasanya membalas budi yang demikian besar itu Seri Baginda, budak Go Sam Kui dan Go Enghem bersedia mengorbankan jiwa dan raga Untuk bekerja demi Seri Baginda Tidak nanti hati kami berani bercabang Dua Si Yopo tertawa menyaksikan sikap orang itu Bangun Bangunlah katanya ramah, perlahan-lahan saja kau menyembah Semuanya masih belum terlambat Si Yopo ya Mari Kau lihat dulu barang-barang yang aku bawa ini Sembari berkata, Si Yopo membuka bungkusannya Go Enghem melantas bangkit untuk melihat is bungkusan yang terdiri dari senjata dan pakaian-pakaian Dalam otomatis dia jadi menggigil dan gemetar Ini, ini, suaranya bergetar dan ia tidak dapat melanjutkan kata-katanya ketika membaca surat pengakuan para busu Dia memaksakan dirinya membaca sampai habis Isinya ternyata pengakuan orang-orang yang tertawan Bahwa kedatangan mereka menyerbu istana adalah atas perintah Go Sen Kui Dengan demikian kelap Go Sen Kui akan mendapat dukungan untuk menggantikan Kaisar Kong Hai yang harus dibunuh Meskipun otaknya cerdas, Go Enghem tetap terkejut dan ketakutan kedua kakinya jadi lemas dan sekali lagi dia jatuh berlutut Kui Kui, Kong Kong, panggilnya dengan suara bergetar ini tidak benar Pastilah orang-orang itu sudah dihasut supaya memfitnah kami ayah dan anak Kong Kong, aku harap Kasudi menghadap Sri Baginda dan menuturkan urusan yang sebenarnya Sri Baginda cerdas dan bijaksana, pasti kata Kong Kong akan didengarnya Urusan ini sudah tersiar luas, kata Xiaopo So Taijin dan Tu Taijin telah menghadap Sri Baginda dan melaporkan pengakuan para penyerbu itu Kau tahu sendiri, ini namanya pemberontakan durhaka terhadap junjungannya Siapakah yang bernyali demikian besar membicarakan urusan kepada Sri Baginda? Kau minta aku menghadap Sri Baginda, sebetulnya bukan tidak bisa Tapi untuk itu aku harus memikirkan cara yang sempurna Alasan apa yang bisa ku kemukakan untuk membelamu, sulit bukan?